Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Rafael Aluntri Sambodo atas dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Rafael diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak terkait berbagai temuan di bidang perpajakan. Ia juga memiliki usaha bernama PT AME yang bergerak di bidang konsultasi persoalan pembukuan serta perpajakan. Perusahaan tersebut diduga seringkali dipakai para wajib pajak yang memiliki masalah perpajakan khususnya dalam hal laporan pembukuan. Rafael juga aktif merekomendasikan para wajib pajak bermasalah untuk berkonsultasi dengan perusahaan miliknya itu. KPK pun memiliki bukti permulaan awal berupadanya aliran dana atau gratifikasi melalui PT AME dan masih ditelusuri hingga saat ini. Sementara itu dari hasil penggeledahan di rumah Rafael Aluntri Sambodo di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK menyita sejumlah barang. Di antaranya satu dompet, satu ikat pinggang, satu jam tangan, 68 buah tas, 29 buah perhiasan, dan satu sepeda serta uang dalam pecahan mata uang rupiah. KPK juga menyita uang sebesar Rp32,2 miliar yang disimpan Rafael dalam safety deposit box di salah satu bank dalam pecahan mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan Euro. Untuk kepentingan penyidikan tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023 yang penahanan dilakukan di rumah tahanan negara KPK pada gedung merah putih. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90 ribu USD.